Halo sahabat pionir, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya Kali ini kita akan membahas topik penting nih Yaitu bagaimana cara memilih bengkel 4x4 yang bagus dan terpercaya Let's go Oke, ini sedikit curhat nih sahabat pionir Dulu, waktu pertama kali punya mobil 4x4 Aku tuh mutusin untuk pergi ke bengkel sembarangan Hasilnya, mobil mahalku tiba-tiba rusak saat sedang dalam petualangan off-road yang epic Lalu, pasti perbaiki ke bengkel lain yang milihnya ngasal juga Biayanya muahal banget Sampai nyesel kau bun-bun waktu itu Nah, biar gak sama kayak aku nih Mari kita bahas tips-tips memilih bengkel 4x4 yang bagus dan terpercaya Akan dijelaskan langsung nih sama marketing pionir jeep Let's go Halo sahabat pionir Bertemu lagi dengan saya Vincent Supaya kita tidak salah memilih tempat untuk memodifikasi dan mereparasi mobil Hari ini, saya akan memberitahu tips-tips memilih bengkel modifikasi yang benar Yang pertama Kita harus mengecek reputasi dari bengkel modifikasi tersebut Pastikan reputasi dari bengkel modifikasi yang kalian pilih terpercaya di kalangan komunitas jeep Yang kedua Pastikan bengkel modifikasi Anda memiliki mekanik yang berpengalaman Kenapa berpengalaman? Karena mekanik yang berpengalaman bisa mengetahui segera sesuatu tentang jeep dan 4x4 Sehingga mereka akan dapat memenuhi kebutuhan Yang ketiga Pastikan bengkel modifikasi kalian memiliki teknologi dan peralatan yang terkini Sehingga mampu memberikan servis dan peralatan yang terbaik untuk modifikasi jeep kalian Selanjutnya, pastikan bahwa bengkel modifikasi tersebut mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka kerjakan Tips terakhir yang tidak boleh kari yang rewatkan adalah Bengkel modifikasi yang kalian pilih harus kalian pastikan memiliki kelengkapan dan variasi aksesoris maupun spare pack yang lengkap Terima kasih telah menonton! Nah sahabat pionir, ada satu lagi yang ketinggalan Pastikan bengkel modifikasi yang kalian tuju itu jujur Jujur dalam artian, barang ori jangan disebut aftermarket Barang aftermarket jangan disebut ori Kalau ori ya ori, aftermarket ya aftermarket Pastikan itu ya sahabat pionir Itu dia beberapa tips yang bisa saya bagikan Untuk memilih bengkel modifikasi jeep dan mobil 4x4 Nah sahabat pionir, saya riak beberapa dari kalian Pasti belum subscribe channel ini Ayo kita subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya ketika kita mengupload video baru Kalian akan langsung dapat notifikasi tersebut Terima kasih telah menonton! Oke terima kasih udah nonton video ini Sampai akhir kasih tau dong Tips apa lagi nih yang mau kalian tau Buat milih bengkel 4x4 terbaik Tulis di dalam komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian Semoga tips-tips tadi membantu kamu dalam memilih bengkel yang tepat See you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!